Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Sahreza Jadi kali ini kita bakal nge-awakening ninja ke-35 kita Yaitu adalah AI Karena kemarin saya masih belum berhasil Karena kekurangan soul Karena sekarang kita sudah siap untuk nge-awakeningnya Jadi langsung saja ya kita bakal nge-awakening AI Walaupun ya bisa dibilang tergolong udah lama untuk awakeningnya Tapi karena kita baru aja ya tak apa lah Kita nambahin koleksi kita lagi nih Atau teman-teman ninja kita Langsung saja kita bakal upgrade dulu Craft, craft, craft Langsung saja kita craft Saya sudah mempersiapkan semua ini Untuk nge-awakening Akhirnya tombol awakening sudah muncul Kalau begitu langsung saja kita pencet Kita kerjakan quest Bentar, ini sudah siap Mantap, kombin dulu Oke, sudah Kita kerjakan quest dulu Quest S Kita pasangin dulu AI Tapi sebelum itu Eh, udah saya pasangin scroll ya Jangan lupa kalian pasangin scroll dulu Nanti biar menang Kalau gak dipasangin scroll itu bisa kalah loh Di event misi ini Oke, karena saya sudah siapkan scroll Buat nge-awakening AI Jadi kita bakal sudah siap nih Oke Kita ngelawan Minako Kusina Dan juga Si Kodok Jiraya nih Oke, sedikit lagi kita berhasil mengalahkannya Oh bentar, ini layar kita ini agak error nih Kita kesampikan dulu Ataskan dulu Oke, nih rapi udah Oke, mantap sekali Kita sudah selesai Mission complete S Apakah kita sudah bisa nge-awakening Langsung saja Awakening AI Sudah siap Complete grade S Fort RKG-3 Kita lihat ya Ini masih Oh, masih Fort RKG-2 Berarti Karena disuruhnya kita Sampai Fort RKG-3 Berarti kita tinggal Ngerjakan sampai dua misi lagi Yaudah, gas kan Karena itu masih Fort RKG-2 Sampai 3 katanya Oke, siap ya Oke, kita langsung saja upgrade Oke, mantap Kita langsung saja Mantap Udah kelar Kita lanjut yang RKG-3 Abis itu kelar nih Nunggu yang RKG-3 Oke, kita lawannya yang terakhir Kalian lihat nih Lawannya bukan sembarang lawan Obito Lawan Madara Dan juga Madara biasa Sama si Sped Obito Lawannya Tapi denang saja Tetap semangat Ini misi terakhir Gila Misi terakhirnya Lawan 3 bocil ini loh Aduh Misi terakhir kita Masih kalah ternyata Ngalawan 3 bocil Mengarikan itu Bentar ya Kita bakal persiapkan dulu Yang namanya Scroll dah Kita lihat dulu Seharusnya Sisi kemarin Sudah saya pasangin Kita cek dulu Scroll kita Nah kan kalian Udah lihat nih Sudah saya pasangin Level 10 Tapi masih gak mempan Berarti masih kurang kuat Kita upgrade dulu Kayaknya I harus kita tinggiin Dulu levelnya Pertama Kita harus level up dulu Karena masih level 116 Kita auto level Udah level 145 Semoga saja Dengan level 185 Ini sudah cukup ya Untuk ngalahin Para bocil-bocil itu Langsung saja Ninja Quiz Start Raikage Level 145 Oke kita lihat ya Kita ngalahin 3 bocil Ini Di level 145 Dengan full Awal ini Oke seharusnya sih bisa ya Semoga saja Kali ini lebih bisa Oke kita lihat ya Sudah selesai Komplit Akhirnya Selesai Komplit Misi S Kita lihat ya Awakening Berhasil Oke karena kita sudah Menyelesaikan Komplit Karena tadi Misi terakhirnya itu Ngelawan Bocil Siapa yang tahu ya Ternyata lawan Misi terakhir itu Ngelawan Madara biasa Madara yang berubah Si Spade Dan juga lawan Si Spade Obito Keren-keren Jadi kita harus levelkan Ups Sampai max Dibuat bisa ngalahinnya Oke langsung saja Kita awakening Aduh Misi terakhir ini 200 Sert Aduh saya lupa Kita lihat disini Kita masih Sisa 97 Kurang 103 Yaudah kita ambil dulu Saya lupa Kita harus memerlukan Sertnya lagi Gak-gak salah Kalau I itu Ada di Kalau gak di Idol Di stamp ya Kita cari I dulu I Where are you I ini Rekage Sondaime Bukan Ini bapaknya loh Aduh dimana I Sol Ini bukan Dol bukan Avatar juga bukan Dis Dol exchange I Mana ya Saya lupa loh Taruhnya I Dimana ya Rekage Ini Rekage Sudah Di medal Kayaknya enggak Oh di medal Ternyata Aduh Maka sekarang medal lagi Naik 500 kan Untung saya punya aja Aduh Sal pencet Pencet Madara Aduh Kacau Sal pencet Hilap Hilap Sudah langsung saja Kita bakal awakening I Padahal madara Sudah mentok juga Sudah terlanjur Terlanjur Kita langsung aja Awakening I Where are you Kita bakal awakening Your I Your A Langsung saja Awakening Boom Lah Masih kurang Nani Kurang 3 Kurang 3 Dimana ya Kita beli di stop aja Dan sayang medal loh Kita beli di stop aja dulu Kalau memang gak ada kita E E Yaudah lah Kita beli lagi Seharusnya sih ada Nah ada kan Untung ada Jadi kita bisa dapetin I awakening Let's go Do it Dia frontnya Kalau gak salah Front depan Langsung saja Awakening Boom Awakening I Berhasil Kita dapatkan Sweetone Reidoni Seipunojutsu Oke Akhirnya Awakening I Kita udah kebuka Nah Ini dia Rank Upgrade Dari Bapak Yang pake Baju Sekarang udah gak Pake Baju Itu adalah Sang Raikake Kita buka ya Skill Kali May Never Skill Raiton Strongest Armor As Unlimited Stat Unleash Sangat Nah Raiton Nanti Che Udah Nanti Pake Baju Langsung saja Kita Lihat Skill Gamp Award OFFICI Udah 10 Kali Ultima 기� ULTIMATE STAT ULTIMATE THE POWER OF RAITON COMPLETE RILIS A MORE POWERFUL REKAGU SAY HEI CHAPO EVERYONE IS AWELL 6 itu kayaknya ngasih stone gitu Dan juga physical damage Ultinya juga knockoff damage Kayaknya mirip-mirip sama kayak skillnya Kita langsung coba ya SHINPU RYUKAGU NO JUTSU Langsung saja kita bakal coba of the reikage bapak-bapak tua Dengan kekuatan semangat dia Oke langsung saja Mode buka baju bakal kita pakai Rai Kage mode buka baju nih Kita lihat Ini skillnya ini skill masih skillnya Itu masih Nah itu dia itu bukan ya masih skillnya Ini masih skillnya juga Skill awakeningnya masih kita tunggu ya Masih bukan skill awakening Kita lihat nanti kalau skill awakeningnya nih Aduh mana kalau skill awakeningnya Di silence kita loh Kita ulti dulu dah Nah kan awakeningnya loncat gitu Nanti dia untuk yang skill awakeningnya kurang lebih seperti itu Nanti kita bakal liat ya Ini bukan Rai Kage soyha bukan Aduh mana lah Kita mau liat skill awakeningnya Cepat lah keluarkan kayak Ini skill awakeningnya Ini skill awakeningnya Skill awakeningnya mana ya Ini bukan Ini skill kedua Lanjut skill ketiga Boom skill ketiga Skill keempat Skill kelima Skill kelima Aduh kenapa di silence mulu lah Pas kita mau ngeluarin skill kelima Kita ter silence sih Gak berani Gak berani kah kau Jadi skill awakeningnya Jadi skill awakeningnya itu kayak ngahantam Tapi kayak ngasih stun gitu Walaupun gak lama Tapi kayak lebih gege sih kayaknya dari ultinya Kalau ultinya itu lebih fokus ke damage Kalau untuk awakeningnya itu kayak ada ngasih stun gitu Oke jadi videonya sampai sini saja Jangan lupa subscribe, like, and share Awakening ke-35 kita berhasil Sampai jumpa next video Jangan lupa subscribe, like, and share